Sekarang stok garam itu satu orang cuma adanya lima bungkus, kalau misalkan kalian nggak mau, yaudah sana cari di toko lain, bisa nantang. Udah, 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 kasih, 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 yaudah, garamnya kehabisan ya. Mas Firman? Mas! Udah, Lia? Iya, kamu, kamu ingat sama aku, kamu masih kenal aku, kan? Iya, ingat. Oh, sekarang kamu jadi agen garam? Iya. Kebetulan, tadi aku mau beli garam, cuma kayaknya udah habis ya, permisi ya. Eh, Mas, 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 mas. Namanya di dalam aja, ya. Udah, nanti masalah garam itu gampang, nanti aku kasih kamu satu-duh satu box, berapapun kamu mau aku kasih garamnya. Iya, tapi aku... Mas, kamu nggak kangen sama aku, kita kan emang ketemu. Iya, tapi... Eh, udah, udah, ke dalam dulu, iya. Ah, ya, jadi ginilah. Jadi, kakek aku itu yang punya garam, tapi kakek itu, ya, kasihan deh, Mas. Pokoknya, udah sakit-sakitan. Jadi, Dalia deh yang ngelola. Eh, tapi yang aku pengen tanya, emang sekarang garam tuh langka banget, ya? Kok sampe aku cari dimana-mana nggak ada? Mas, Mas, emang mau butuh garam buat apa sih? Jadi gini, istri aku kan sekarang dagang gado-gado. Nah, itu garamnya buat bumbu gado-gado. Dari kemarin nggak ada garam. Jadi, orang pada komplain, katanya gado-gadonya rasanya hambar. Makanya aku cari kesana kemari garamnya. Hmm, gitu. Terus, Mas Firman sekarang kerjanya apa? Aku pengangguran. Kemarin aku sempat kerja di pabrik. Cuman ada pengurangan pegawai. Aku kena PHK. Ah. Mas Firman. Mas, kenapa sih, Mas? Kok nggak ngomong kalau kamu itu lagi nganggur? Karena aku bisa pekerjain kamu itu di toko aku langsung deh. Besok juga bisa langsung kerja. Gimana? Hah? Makasih tawarannya, Dahlia. Sekarang aku sambil nyari-nyari kerja juga kok, ngelamar. Insya Allah mudah-mudahan dapet. Nah, sampe aku dapet kerjaan, sekarang aku bantu istriku dagang gado-gado. Oke, oke. Mas. Eh, kan Hana itu penjual gado-gado. Dia kan udah biasa, Mas. Kalau jualan sendiri kan, nggak usah ditunggu jual nggak apa-apa. Lagian kalau misalkan kita itu kerja sama, kan bisa barengan terus. Iya, nggak apa-apa. Sampai aku dapet kerjaan, aku mau bantuin dia dulu di gado-gado. Eh, aku pamit dulu ya, soalnya kasihan Hana sendirian. Mas. Itu pintu keluar, kan? Hah? Permisi ya, Assalamualaikum. Mas Firman? Mas! Mas! Hanak lagi, hanak lagi. Kasih ngapain sih di sini, ah? Dahlia, itu laki-laki itu kan sudah punya istri. Kenapa kamu masih berhubungan dengan dia? Kasih ngapain sih, ah? Nguping ya? Oh, jadi dari tadi itu nguping, ngedengerin, aku sama masukan ngomong, iya? Tuh, bang, Kak. Diam, Kak. Bukan gitu, ya. Nanti kita nggak enak dikata orang. Malah! Udah! Jangan, Dahlia, jangan. Diam, Kak. Bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, mas? Garamnya dapat? Nggak dapat, Hana. Ternyata, emang bener. Garam itu lagi langka. Yaudah, nggak apa-apa, mas. Tadi juga ada pelanggan yang datang lagi. Protes. Katanya gaduh-gaduh, aku hambar. Yaudah, nggak apa-apa. Insya Allah, besok aku mencari lagi. Kebetulan tadi aku ketemu Dahlia. Dahlia? Iya, Dahlia. Dan dia sekarang dagang garam. Temen kamu? Yang dulu suka sama kamu itu? Terus, kamu ngapain kesana, mas? Aku kebetulan lewat. Temen aku yang kasih tahu. Dia dagang garam. Terus, kalian ngapain aja? Ngobrol banyak. Dia masih suka ya sama kamu. Hana, kita kan lagi fokus cari garam. Kamu jangan cemburuan kayak gini. Justru dia malah nawarin aku kerjaan. Terus, kamu terima tawarannya, mas? Ya, enggak lah. Mas, aku tahu ya kamu belum ada kerjaan. Cuman aku nggak ridho kalau kamu sampai kerja sama Dahlia. Karena aku tahu Dahlia itu suka banget sama kamu. Dan aku nggak yakin lah kalau Dahlia berubah. Astagfirullahaladzim. Hana. Hana. Bang Daus, sorry nih Bang Daus. Kayaknya ketopraknya Bang Daus. Kayak rada kurang asin nih, Dem ya. Kurang garam kali ini, Bang. Iya Bang Daus. Maaf, Dam. Emang agak dikasih garam. Soalnya garam sekarang langka banget. Susah. Jadi abang nggak pakai garam. Kok bisa? Emang garamnya ditibun? Bisa jadi, Dam. Nggak tahu. Ada kali oknum yang nggak bertanggung jawab begitu. Nih, kematin aja dulu dah. Nah, sis tak. Bang Daus. Eh. Pesen minumnya satu. Hah? Sis. Masa minum doang ini pesen toprak ke? Nggak. Iya, udah air minum aja. Kenapa kok begitu mukanya? Hmm, paling ada masalah sama Aldo. Kan nih ya. Jangan bahas-bahas Aldo. Iya, iya. Aku mau ngomongin Aldo lagi. Ih, sorry. Bagus. Lebih baik kita nggak ngomongin cowok yang nggak pekas di dunia itu. Yang cuma bisa bikin bete. Itulah. Kalau masih kecil udah pacar-pacaran. Maunya seneng aja. Salah sedikit udah. Ngombek. Tau. Lagi? Lagi main nas ya? Eh. 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 Benos. Maaf ya, Benos. Biasa. Cista. Perbel mati ke rumah tangga. Belum. Belum. Kan masih pacaran. Garam ini biar banyak. Belia campurin sama kaca. Belia. Kenapa garam itu kamu campur dengan kaca? Itu bahaya. Ken? Kenapa? Kenapa itu ngapain sih? Kalau mau masuk tuh ketok dulu dong. Campur aja sih. Kamu jangan alihkan pembicaraan Eh kakek ya dengerin Lia nih ya Kalau misalkan Lia itu mau nunggu garam dari petani suplai ke Lia itu akan Mau sampai kapan lah? Minggu depan, minggu depannya lagi? Lama! Mau sampai tau jebot pengguin petani itu Udah deh kek, gak usah tercampur deh Buang kaca itu Jangan kamu campurkan lagi Dengan garam dagangan kita Lia Kakek, kakek jangan, kakek apaan sih? Kakek, kakek Buang Enggak Buang Enggak Kakek, kakek Kakek, kakek 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 Bukan Kakek 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 Harwa kakek partong ketayangan Dia selalu menghentuhi aku Tapi gak mungkin Kalau misalkan aku lapor polisi gak mungkin Gak, 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 gak mungkin Dahlia 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 Mbak Dahlia? Mbak bangun Mbak! Mbak kok tidur di sini? Kenapa sih Mbak? Oh iya Mbak, tadi saya ke kamar Pak Parto, Pak Partonya nggak ada. Memang Pak Parto kemana ya Mbak? Kakek pulang kampung. Pulang kampung? Bukannya Pak Parto, jalan aja susah Mbak. Udah nih! Kamu tuh nggak coba isi, cewek banget sih. Udah, udah, udah. Kerja, kerja! Panah kerja! Masih Mbak. Wangunya amazing! Kaip sih Pak RT. Gimana kabar kamu? Pasti baikan kabarnya? Ya iyalah Pak RT, kalau saya lagi sakit nggak bakalan keluar rumah. Iya, iya. Alhamdulillah kalau gitu. Oh iya Neng? Iya Pak RT? Sekarang saya ini lagi ada usaha baru dong. Oh iya? Apa? Saya lagi jual kambing kurban. Jadi kalau Neng Nelati mau kurban, nanti kamu beri kambingnya sama saya ya. Oh gitu Pak RT? Iya. Bisa murah Pak RT? Oh bagus! Dicicil boleh nggak? Ya pokoknya sama kamu gampang dah. Pak RT gaya-gayaan. Nawarin kambing. Iya 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 Pak RT nanti saya pilih-pilih ya. Asik bisa dapat harga murah. Sudah, saya cuma mau kasih tau gitu aja. Sekarang saya mau mencek kambing-kambing saya ya. Iya Pak RT. Sukses ya Pak RT. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana mas lamarannya? Udah ada yang ngerima? Nggak ada yang ngerima Ana. Kata perusahaannya usia aku nggak masuk kriteria. Udah ketuaan. Ya udah nggak apa-apa mas. Terjuk kalau waktunya kamu kerja lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Jerman, gimana? Udah dipikirin belum tawaran kerjaan Dahlia? Buat kerja di tempat aku. Makasih Dahlia. Aku kan udah bilang. Aku akan ngelamar kerja di tempat lain. Tapi sampe aku dapat kerjaan. Sementara aku bantuin istriku dengan gadu-gadu. Mas Jerman. Mas tuh gimana sih mas? Mas. Mas tuh mau kerja dimana lagi sih? Aku tanya. Maaf ya Mbak Lia. Suami saya udah jelas-jelas. Nolak dengan tegas. Ya udah nggak usah ditawarin lagi. Maaf Mbak Lia. Maaf Mbak Lia. Hei Hana. Kamu tau nggak sih? Kamu tuh harusnya jadi istri. Kamu itu ngedukung dong. Kalo suami kamu tuh dapet kerjaan. Bukannya ngelarang. Ya masa gua tuh harus teriak-treak di sini lah. Saya nggak ngelarang. Suami saya nggak mau kerja di tempat kamu. Hei Hana. Kalo misalkan Mas Jerman ini nggak dilarang sama kamu. Nggak bakal dia itu nggak disayah. Maksudnya nggak? Kamu nggak usah ikut saya? Hei hei. Astag, astag, astag. Astag, astag. Astag. Kalian istighfar dong. Siapa apaan sih? Dahlia. Tidak. Kan aku udah bilang terima kasih tawaran kamu. Aku mau ngelamar di tempat lain. Tapi untuk sementara aku membantuin istri aku dulu dagang gadu-gadu. Harap kamu ngerti ya. Mas Jerman ini gimana sih Mas? Apain sih bantuin dia jual gado-gado? Mendingan kerja di tempat Dahlia. Kan lebih enak. Jual gado-gado. Yuk ya. Tapi gini deh Mas. Kalo misalkan Mas Firman itu berubah pikiran. Yaudah. Dahlia itu tetep-tetep minta Mas Firman. Oh ya. Nih. Garamnya gratis buat Mas Firman nih. Tapi. Gak apa-apa. Udah. Terima aja. Jangan gratis. Kita bayar aja ya. Gak usah. Buat Mas Firman gratis ya. Assalamualaikum. Pak Bopak. Waalaikumsalam. Dahlia kita bayar nih. Sain. Assalamualaikum Pak Bopak. Waalaikumsalam Pak Rati. Pak Bopak. Pak Bopak ngapain sih? Kemana-mana aku bawa-bawa kambing. Lah ini kan kambingnya buat Pak Rati. Buat saya? Iya. Emang kapan saya pesen sama Pak Bopak? Aduh Pak Rati ini inisiatif dari Bopak sendiri. Biar Pak Rati bisa merayakan korban gitu. Bang Bopak saya kan udah pesen sama Pak Rt. Kan beda Pak Rati. Kalo sama Pak Rt kan bayar. Kalo sama Pak Bopak kan gratis. Gak perlu bayar. Ini dari hati yang paling dahulu. Tuh. Oke 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 katanya. Tapi saya udah pesen Bang Bopak. Tenang aja. Pokoknya begini Pak Rati. Ini kan kambing sehat. Ini kambing emang udah khusus buat Pak Rati. Terus? Tak usah takut deh. Pokoknya ini kambing. Pokoknya ini banget. Jinak kambingnya. Kambing. Tuh seneng kan. Kambing. Kambingnya. Akhirnya setuju kan sama kambingnya. Tapi kambingnya itu lepas. Oh mau diterima. Kambingnya lepas Bang. Kambing apa yang lepas? Terus? Woy. Hatu si bandut. Hadu. Aduh. Aduh. Aduh Bang kejar saya. Metu Bang Bopak. Aduh. 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 best. Aduh. Jadi itu kambing kamu ya? Kambing aku. Oh nyurupatan saya nih. Bener-bener lupa. Aku gak tau kambing mana bisa sih ada sopan santunnya. Kambing ini mana? Oh no lari ke sana. Ayo kita kejar bang. Ganti begitu lu nih. Mau ngejar kambing. Oh kemana lu? Eh lu inget deh. Us. Apa lu liat? Markete lah. Sampai keseruduk begitu. Ini gagangan gue liat. Hancur begini lu. Woy mau langit nih. Eh ganti rugi lu gimana lu? Ya entar aja us gimana sih? Gimana sih? Gimana aja urusannya gue nak? Capa kambingnya? Dan gagangan gue gimana waktu saya ditanya? Yang nabrak terus siapa? Kambing. Nah kambingnya punya siapa? Punya lu. Gak bilang-bilang tuh kambing. Gimana mau bilang nih Umber. No liat muka lu aja males. Gimana mau bilang-bilang. Eh kambing tau dari mana yang liat muka aku males. Itu dia buang mukamu lu. Kamu kambing bukan? Bukan. Nah kenapa nangis? Ketoprak gua. Ini ini tabrak. Dan gagangan gue hancur. Dan gagangan gue hancur begini. Gara-gara. Wopak. Wopak. Hei. Balik gak tuh kambing? Balik gak? Aduh. Bapak. Hei. Kambing. Aduh. Makin jauh loh. Bapak ada apa? Bapak ada apa? Aduh Nadam. Bikin kaget aja. Aku ngejar kambing tuh makin jauh tuh. Kambing siapa emang Bapak? Aduh Nadam. Masa gak tau sih. Ini kambing buat mama kamu. Biar ikut. Tapi tuh udah ada gitu. Kambingnya gimana om Bapak? Yaudah lepasin aja nanti beli lagi yang baru. Iya gak? Yaudah berarti aman nih saya tinggal ya. Aman, aman. Udah. Ya om Bapak saya tinggal ya. Gitu. Makan ketoprak. Ini kok lecet. Nadam. Sabar ya pak. Lagi dibikin. Mas ganu mas. Duduk dulu aja pak. Makan nak. Kok gaduh-gaduh saya? Ada pecan kacanya nih? Gak mungkin lah mas. Mas ada kacanya. Iya mas. Gak mungkin. Orang saya udah periksa gak ada pecan kacanya. Kalau bukan pecan kaca ini apa namanya? Gitu. 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 Hahaha. Tuh kan. Pijan kaca. Mas. Saya beli garam ini dari agen. Mana mungkin kita campur sama kaca? Bah anak. Saya gak jadi beli garam-garanya deh. Garamnya pesan kaca. Mas, tunggu mas. Mas, ini salah paham. Astaga, lazim. Mas, ini pasti pecahan kaca dari garam yang dikasih sama Dahlia tadi. Wah, dia pasti jualin garam yang dicampur sama pecahan kaca. Masa sih? Tapi kalo emang iya, itu bahaya banget buat pembeli. Mas, kamu coba selidiki deh. Coba cari bukti. Caranya gimana? Mas, kemarin kamu sempet ditawarin kerja, kan, sama Dahlia? Yaudah, gapapa kamu ambil dulu aja. Tapi jangan sampai ketauan kalo kamu lagi selidiki. Ini kerjaan Dahlia bener-bener bisa ngebayain semua orang loh, Mas. Kalo dia bener jualin garam dicampur pake pecahan kaca. Astaga, lazim. Aaaaah! Aaaaaah! Bang Daud! Eh dok! Lagi ngapain bang? Biasa ini. Bentar ya dok. Iya bang. Barang di gerobak. Kok bisa rusak sih bang? Kenapa bang? Kemarin si bopak. Kan dia bawa kambing. Nyeruduk. Astaga. Lah rusak. Gue mah kalau bukan peninggalan dari bokap mah. Sudah gue jual nih gerobak. Terus abang sama abang bopak gimana? Untungnya diganti. Tapi juga gue belanjain. Bener-bener sendiri dong. Iya gak? Oke apa? Sorry ya. Ngomong-ngomong lu ngapain kemari? Gue sadinya mau pesen toprak. Tapi mau minta saran abang juga nih. Saran apaan? Gue kan mau ngasih hadiah buat sista nih. Tapi gue bingung hadiahnya apaan. Kan abang lebih pengalaman. Oh. Iya. Begini. Lu tau kan? Lu kenal sista itu bukan sehari atau dua hari kan? Betul bang. Udah lama. Berarti lu tau hobinya dia apa. Terus demennya apa. Maunya apa. Nah lu harus tau. Kalau gue perhatiin si sista itu kan hobinya tuh pake baju kodok. Nah. Gitu. Online nih. Online lu search aja lu search. Lu tau search gak? Tau bang. Itu grup Malaysia. Bu gak malu nih. Apa milu. Itu army search. Ya kan ada searchnya juga. Ya udah. Menurut abang yang mana nih? Ya lu cari dulu. Bang. Bang. Ntar dulu bang. Gue lagi nyari yang ini bang. Bang. Ntar dulu. Apaan sih? Tangan lu apaan? Ini tangan gua. Nah itu tangan lu. Ini tangan gue bang. Ini tangan siapa bang? Ini tangannya beda alam. Terus-terus. Gue harus gimana ini bang? Bang. Kayaknya. Emponnya disana. Aduh. Aduh. Aku lagi kepikiran mama nih kan ya. Mama dari tadi siang uring-uringan terus. Kenapa dem? Awalnya sih gara-gara garam. Begini kan Nia. Itu garam bubuk. Keliatan kan biasa aja. Tapi pas dipeliti. Ternyata garam itu dicampur sama pecahan kaca coba. Astagfirullahaladzim. Itu sengaja tuh gimana sih Dan? Aku gak tau kan Nia. Cuma yang bikin mama kesel. Sebagian garam itu udah dicampur ke makanan. Kan takut ada apa-apa kalau dimakan. Akhirnya dibuang sama mama. Makannya mama kesel. Ya Allah tuh gimana sih jahat banget deh. Masa nyampurin kaca ke garam? Kalau kena keluarganya aja baru tau rasa tuh. Halo? Kenapa kan Nia? Itu. Kamu liat gak? Ada siapa-siapa tepi. Tepik ada. Tadi. Ya maaf Dan. Astagfirullahaladzim. Makannya. Adam aku kemana Dan? Adam! Pak! Adam! Aduh. Cepet banget ya. Siapa? Tadi kan Nia yang minta tolong sama kita. Siapa Dan? Gak ada yang minta tolong. Astagfirullahaladzim. Halo Dan. Dan. Jangan-jangan. Udah, udah, udah. Supaya sekarang kita pulang ya. Ya tapi yang ditelepon itu. Udah, udah. Ya Allah. Dek! Gujuk busrak. Kenapa jalan kayak begitu? Aduh. Ada bopak ya? Bopak. Orang liat saya. Iya. Emang apa sih? Ini gara-gara bopak nih. Kampingnya nyuntuk bokong saya. Sakit. Loh kok bisa? Emangnya lepas lagi kambingnya? Gak tau. Itu kambingnya pikiran kemana-mana tuh. Saya lagi ngobrol sama si dos. Eh men, sodok aja. Cetuk. Hahaha. Enak dong kalau begitu. Enak kapan. Sodok kambing kok enak tuh lho. Kan jarang-jarang PRT ada sodok kambing-kambing. Iya. Kamu aja mau ngerasa itu. Iya. Dia harus tanggung jawab ini. Iya kan dia? Dia tanya aja tuh yang bopak. Iya aja kalau benar-benar mau korang. Ini ngapalah gini. Aduh, osbis. Aduh jalannya kasi. Bang, tuh gini bang. Aduh. Ini ngapalah lagi. Ini lagi ngumpul pada ngomongin aku ya. Kamu harus tanggung jawab. Nih, sama pokong saya nih. Tanggung jawab apa? Aku juga diseruduk sama kambing. Ayah, gue mau sembuh. Aku bagus. Tete, tete. Menurut saya sih daripada nantinya kelanjutan nih. Daripada tulangnya pada retak. Ada somplak. Patah, ya kan? Urut baik. Disambung lagi. Ini gimana orang urut baik. Urut jadi mana-mana ya harus baik. Iya. Maksudnya dibawa. Nuh kemongnya Pak Haji Duloh. Haji Duloh mana? Itu. Kamu pikir nggak ada. Saya udah kenal tuh. Di situ tuh tukang pejit. Pokoknya nanti kamu yang bayar ya. Saya mau tahu. Ya. Jamu, jamu. Jamunya Jumitan jamu. Tete. Oh, jalannya kayak uget-uget cepat, tete. Sini, tete, bareng tete. Ayo, Njum, ya. Mau nganterin PRT dulu nih, ngurut. Ya, bentar ya. Nganjian, pun. Emang mau kemandu gue, Pak Haji. Udah, 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 mas Bisma, mas Bisma. Mesti. Mesti kok, Njum ini. Belum juga beraksi, udah ditinggal lagi, ditinggal lagi. Ah, jauh-jauh juga di sini. Udah, Njum tungguin aja. Kali-kali aja, Bang Daus nanti ke sini. Atau pelanggan setianya, Njum. Bahkan, emang bener kok. Njum itu bener-bener. Emang kalau rezeki itu nggak bakalan kemana. Ada aja yang butuh jamunya, Njum. Ini tak jamu. Njum kasih bonus deh. Jamu, jamu arwah tenang. Oh, nggak. Kayak nganju, marus kabur deh. Berwisi ya. Berwisi. Yang ini ke atas ya. Oh, iya, iya. Entar dulu. Assalamualaikum, Dahlia. Kok kayak suara mas Firman ya? Iya, ini aku Firman. Emang segera gini nggak kelihatan apa? Enggak, mas. Enggak, tadi matanya agak buram dikit. Terus, terus. Gimana, 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 mas? Jadi gini, tawaran kerjaan yang kamu tawarin, aku mau ambil. Berarti kamu, kamu mau kerja sama aku dong? Iya. Kamu ternyata marahin aku kerja? Yes! Maaf, 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 Dahlia. Aku udah punya istri. Maaf ya. Ya udah, terus aku mulai kerja kapan ya? Ah, iya, iya, iya. Aku tunjukin di dalam yuk. Kerjaan mas Firman apa? Ayo. Mudah-mudahan aku dapat bukti kalau garam Dahlia diokos sama kaca. Yuk. Menyambau pak. Saya jadi mati gaya kalau jalan. Aduh. Pak RT. Eh? Saya mau lapor. Eh? Lapor apa, Mbak Ana? Kemarin, Pak RT. Saya dapat garam yang ada pecan kaca di dalamnya. Terus pembeli gadu-gadu saya itu pada kabur semua pada nggak mau beli lagi. Waduh, waduh, waduh. Assalamualaikum, Pak RT. Mbak Ana. Waalaikumsalam, Neng Ratih. Ada apa nih? Ini lho, Mbak Ana. Ngasih laporan. Katanya di dalam garam itu ada kacanya. Kan bahaya itu. Astagfirullahaladzim, Pak RT. Bukan cuma Mbak Ana yang ketemu saya juga nemuin, Pak RT. Wah, bukan, Pak RT. Iya. Waduh, ini sih kriminalitas namanya ini yang nggak bisa dibiarkan. Pak RT, Pak RT harus laporin secepatnya. Iya, Pak RT. Biar dia kapok, biar nggak ada korban jiwa nanti kan. Iya, Mbak Rati ya? Iya, bener-bener, Mbak. Sudah, Neng Ratih sama Mbak Ana tenang aja ya. Nanti masa ini akan saya laporkan ya. Iya, yaudah. Saya permisi dulu Pak RT, Mbak Rati, mari. Terima kasih ya laporannya. Macam-macam aja sekarang ya. Iya, Pak RT. Itu kan bahaya kalau sampai anak kecil makan gimana. Banget, Pak RT. Apalagi kalau ada anak kecil yang makan, aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia, Aldo. Dari tadi tuh Sista nungguin kamu. Katanya nih sampai uring-uringan gini dia. Sista kan, lihat. Sista. Aku bawa sesuatu buat kamu. Iya. Sweet banget. Pinter sih, Aldo. Punya pacar, sekali-sekali dikasih surprise. Makasih ya, kamu baik banget. Iya, sama-sama. Buka dong kado-nya. Buka-buka-buka-buka. Wah, seru nih. Wih, sweet banget sih. Iya. Wah. Ini kan baju, Doh. Warnanya aku suka banget. Sweet banget sih kalian. Tuh. 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 Doh. Doh, sorry ya, Doh. Tapi ini kan bajunya buat anak kecil. Mungkin mau muat sama sis. Kan, ya kan, ya nggak boleh gitu. Iya, iya. Mungkin ini disiapin dulu buat anak ke sista sama Aldo. Ini kode ini, mau ngajak nikah kali. Hmm, sweet banget sih. Aduh. Paket, Doh. Kok jadi kayak gini ya? Maaf ya, sis. Aku kemarin beli online. Padahal digambar nggak kayak gini. Tapi kenapa jadi kecil kayak gini ya? Awal banget. Mas Irman. Oh, iya. Sini, 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 sini. Sini. Apa sih? Udah, kamu nggak usah kerja. Mendingan kita foto-foto. Kita selfie-selfie dulu. Wah, gue aku kan harus kerja. Udah, udah, udah. Udah, liat. Apa sih nih? Peluk aku dong. Bu, itu nggak enak dilihat orang. Udah, nggak enak. Udah, ya. Peluk, peluk. Mas, mas. Mas Irman, ya. Jalan, 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 jalan. Please, please. Lagi, lagi. Lagi, lagi. Dengerin, 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 dengerin ya. Ini tempat umum. Nggak enak dilihat orang. Aku ini suaminya si Hana. Mana sih orang ada orang lewat kok. Aduh, kamu tuh apaan sih? Kamu tuh Hana-Hana-Hana aja ngomongnya. Oh, coba. Kalau misalkan dulu ya, kamu tuh udah nikah sama Dahlia. Kamu tuh udah nikah sama aku. Ah, hidup kamu nggak kayak begini. Nggak miskin. Apain sih sama Hana. Udah, cerain aja. Kayak begitu. Dahlia. Soal kamu sama aku itu masa lalu. Sekarang aku suaminya Hana. Dan aku sayang sama dia. Udah, aku balik kerja. Mas! Ih! Mas Irman, ih! Ih! Lihat aja kamu, Mas Irman. Aku akan bakal bisa dapetin nikah. Assalamualaikum, Pak Rati. Waalaikumsalam, Bang Bopak. Kebetulan ketemu di sini. Itu loh, Pak Rati loh. Kambingnya mbe-mbean mulu. Minta dipanggil sama Pak Rati. Maaf ya, Bang Bopak. Kayaknya nggak jadi ambil deh. Kok begitu, Pak Rati? Ini khusus buat Pak Rati. Buat Hari Raya Kurban. Biar merayakannya lebih khusus lagi. Begitu, Pak Rati. Ya? Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam, Pak Rati. Pak, apaan sih? Kamu tuh mau sabotase saya ya? Hah? Sabotase apaan? Tadi. Neng Nanti tuh kan sudah mau beli kambing sama saya. Ngapain kamu nawarin lagi? Eh, Pak Rati. Sekarang pikir dipakai logika. Aku memberikan kambing sama Pak Rati itu. Tidak ada embel-embel bayar atau membeli. Ini rela aku berikan khusus untuk Pak Rati. Gratis. Tapi kalau buat kurban kan sebaiknya beli kambing sendiri. Gak usah dikasih. Maaf aja, Pak Rati. Lebih enak kan gratis dikasih sama orang yang paling disayang. Itu kan sasa aja, ya enggak, Pak Rati? Udah, udah. Bang Bopak, Pak RT, maaf banget. Sepertinya saya tidak jadi ambil dari kalian. Saya mau beli sendiri di tempat lain. Makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kambing gimana? Itu gak jadi, Neng. Pak Rati, kambing. Ini kadang-kadang kamu nih. Saya gak ajak dengan kamu. Kamu tuh gak tulus sebetulnya yang dia mau ngasih ya. Siapa gak tulus? Sengaja aja mau ngasih. Sengaja aja. Sengaja. Dagang siapa aja ditawarin. Sampai ditawarin. Ya iya, namanya jangan dagang. Eh, kambing satis. Apa kenapa? Udah udah dikesobat sembuh. Sembuh, sembuh. Yang satu udah saya retur. Satu kering baru. Apa saya mau perhati kambing. Gaya-gaya mau kasih. Eh, sengaja aja kamu tuh mau bangun saya kan. Mana? Apa kamu? Hanna. Hei, dari mana? Mau liat sesuatu gak? Mas Firman itu ya, kalau meluk Dahlia itu ya, meluk aku itu selalu mesra. Mau itu mesra meluk-meluknya. Ceritanya kamu manas-manasin aku. Gak ngaruh. Aku tau persis suami aku gimana. Yakin kamu tau persis suami kamu tuh gimana? Nah, orang Mas Firman tuh bilang kok ke aku, kalau kamu itu gak cantik. Terus kamu tuh gak pernah dandan. Lihat naso rambutnya cuma diikat aja. Terus bilang kalau kamu tuh kumal. Terus yang paling menyakitkan mungkin ya buat kamu ya, kalau bilang kamu itu bau gado-gado. Kenapa kaget? Yaudah, diliatin aja suaminya ya. Assalamualaikum Hanna. Apaan sih ya? Aku kan udah bilang, tunggu di rumah. Eh, malah kamu mau jalan sendiri. Udah biarin aja, mendingan jalan. Kamu keras kepala banget sih, Sis. Aku minta maaf ya soal baju tadi. Kamu tuh gimana sih? Kamu tuh udah kena lama ya sama aku. Udah itu kan sering nemenin aku belanja. Masa ukuran baju aja gak tau sih, Dok? Iya, masalahnya waktu pas difoto itu bentuknya besar. Tapi aku gak tau kalau jadi baju anak-anak. Iya, alasan banget sih. Kamu tuh gak peka, Dok. Jadi cowok itu harus peka, biar bisa bahagiain ceweknya. Rasa kayak gitu doang gak tau sih. Udah itu kayak bocah banget lagi modelnya, ih. Udah-udah, gak apa-apa. Aku ada sesuatu lagi nih buat kamu. Kamu jangan marah terus ya. Nih. Senyum, iya dong. Yakin? Iya. Serius? Iya. Ini coklatnya gak ada luarsa? Enggak. Tersalah lagi? Masa iya aku mau nyakitin kamu, Sis? Gak mungkin lah. Nah gitu dong, senyum. Dok, ini dua jam lagi. Yuk. Yaudah, yuk. Mas Firman sayang, makasih ya udah nganterin dah, Lia. Besok mau dianterin lagi gak? Mau dijemput atau gimana? Enggak, enggak. Makasih. Makasih aku bisa berangkat sendiri. Makasih udah nganterin ya. Assalamualaikum. Lah. Waalaikumsalam. Dadah, Hana. Dadah, Mas Firman sayang. Dadah. Kamu ngapain sih, Mas, pulang sama dia? Kok kamu nanya ngapain? Karena aku satu kerjaan sama dia. Aku kerja sama dia. Kerja, kerja. Modus kamu. Bilang aja kamu pengen deket-deket kan sama dia. Astagfirullahaladzim, Hana. Kamu kok negatif thinking aja sih. Kan aku kerja di rumah Dalia. Nah, dia itu kebetulan mau nganterin aku pulang ya alhamdulillah dong. Mas, aku tuh emang nyizinin kamu kerja di tempat Dalia. Tapi bukan berarti kamu bisa saya enak kayak gini. Gini deh, kan yang nyuruh aku kerja sama dia itu kan kamu buat kita nyari bukti kalau dia itu nyampurin garam sama kaca. Kan ini semua keinginan kamu. Mas, kamu ini jangan-jangan modus ya. Mas, pakai alasan pengen selidiki garam yang pakai kaca begitu. Bilang aja kamu pengen deket-deket sama dia. Atau jangan-jangan kamu masih suka ya, Mas sama dia. Astagfirullahaladzim. Yang nyuruh aku kerja sama dia itu kan kamu. Katanya supaya dapat bukti soal garam itu. Ah, udah lah. Nggak mau dengar. Semua tuh cowok sama aja. Eh, tunggu, tunggu. Kamu kemana? Pulang ke rumah bapak. Azim, Hana, ini salah paham. Hana! Aku kan harus nyari bukti. Hana! Biar banyak garamnya pemen kaca. Tambah lagi. Mas! Mas! Birman! Mas! 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 Tui ga gua gua lagu. Astaga 좀 какой-fi. Hab Eh, bang, bang Him! Bang, itu落anальный kamunya banyak pecan kaca sih, Diem! Ya mostly Tony, Regarding Nию. Misalnya twitter. Kita tanya dulu mau ke. Mas! Oh,らatuh! Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirah. Lari, danang ke. Tuan, padangnya. Apalah-apalah, duk. Sis? Sis? Kamu dapet vision. Sista, kenapa kamu? Lihat apa? Mbak? Iya. Saya mau tanya. Saya seperti melihat kejadian masa lalu. Apa Mbak tahu selama ini ibu yang tadi itu mengoplos garam dengan kaca? Aduh, saya nggak tahu Mbak. Saya di sini cuma bantu jualan garam sama bersih-bersih rumah. Dan saya tadi melihat ada kakek-kakek memakai kursi roda. Oh, itu Pak Parto. Dia itu kakenya Mbak Dahlia. Dan sekarang dia lagi pulang kampung Mbak. Enggak Mbak, dia nggak pulang kampung. Tapi dia dibunuh sama Bu Dahlia karena ketahuan mengoplos garam. Mbak, Mbak jangan ngada-ngada deh Mbak. Mbak Dahlia tuh nggak mungkin kayak gitu. Mbak Dahlia tuh orangnya jujur Mbak. Nggak mungkin. Apalagi mau, mau gugudu kakenya nggak mungkin Mbak. Nggak mungkin. Saya tahu di mana tempat mengopos garamnya. Saya tahu dia apa yang saya tahu sekarang? Itu kaca ya? Astaghfirullah azim. Astaghfirullah azim. Astaghfirullah azim. Itu bener, apa yang sisa lihat Mas? Bu Dahlia udah menyampur garam dengan kaca Mas. Mas, saya nggak tahu soalnya apa itu. Enggak mas, saya gak tau. Mbak Dahlia juga ngelarang saya masuk kesini. Dam, kita harus segera loper polisi, Dam. Ini tuh kriminal. Masa garam dicampurin kaca sih, bahaya. Biar Aldi yang telpon kak. Iya, dok. Halo? Mbak Dahlia? 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 Miku bisa ya, Mbak? Iku bisa ya. Mbak Dahlia, bangun, Mbak. Mbak, Mbak, bangun, Mbak. Mbak Dahlia, bangun. Loh? Lah, Dam, Dam. Ini kan tempat yang waktu itu kamu ngejar orang yang katanya minta tolong, Dam. Iya? Sis? Paw, hai 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 parto dikubur di sini hai 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 biar aku yang kali kuburnya Mas inyalilahi wa innailiraji wa innailiraji wa innailiraji wa innailiraji wa innailiraji wa walaupun kita angkat jenazahnya Oh wohong-wohong kembali mas kita kuburkan jenazanya kenapa jadi banyak beling begini kuburannya Ya Allah ya kok tiba-tiba banyak pecahan kaca sih nam mungkin karena dia banyak ngopros garam dengan kaca jadi kuburannya banyak pecahan beling gini ternyata balasan dari Allah untuk orang yang jahat itu nyata ya dok Iya sis begini Bapak-bapak ibu-ibu sebelum kita menguburkan jenazah sebaiknya kita sama-sama berdoa agar jenazah bisa diampuni oleh Allah semoga Allah Amin robanah adina fidunnya sana Amin Wafil akhiratihasana wa kinah azzabana Amin 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 Gapapa mas kita lanjutkan aja Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menghadiri pemakaman ini Apapun yang kita lihat hari ini, kita jadikan pelajaran buat kita Yuk, mari, sis Astagfirullahaladzim Kasian ya mas, Dahlia, meninggalnya tragis Iya, aku juga gak nyangka Padahal baru tadi malam aku mau ngelaporin polisi Eh, dia nyuruh keburu meninggal duluan Perihatin banget aku sama dia Oh iya, Hana istriku Lain kali, kalau kamu ada masalah, ada unek-unek Kamu jangan kabur ya Emang anak itik, kamu kabur-kaburan Lebih baik kita obrolin Cari solusi, insya Allah dapet solusinya Kamu gak cari kerja lagi mas? Setelah aku pikir-pikir Lebih baik aku ngembangin usaha gadu-gadu kamu Kita fokus, itiar, insya Allah nanti ada jalannya Amin, makasih ya mas Yuk Sis, kamu jangan gampang ngambek dong sama aku Aku suka sedih tau Kalau kamu ngambek terus sama aku Tapi kan dok Aku juga gak tiba-tiba ngambek gitu aja Kamu tuh yang gak peka Makanya bikin aku kesel Ya kan aku juga gak sengaja sis Bikin kamu sebel Tapi Kalau aku memang belum jadi orang yang sempurna buat kamu Aku akan berusaha dan mencoba Jadi orang yang bikin kamu seneng terus Bener nih Ntar bohong lagi Ya beneran lah Masa aku bohong sih Nanti ya aku bakalan beliin kamu hadiah tiap hari Terus ajakin kamu nonton Terus juga antar jemput kamu kuliah Pokoknya apapun yang kamu seneng Aku bakal lakuin Dan kalau aku mau beliin baju kamu Aku bakal Hati-hati Soalnya Aku gak mau Dikit kesalahan dua kali Yang kayak kemarin Iya Aduh Apis sih Iya Iya Aku ngerti kok dok Makin aku ya Kalau aku suka ngambek kan Gak apa-apa sih Sista Makasih ya Yeay Lagi mesra-mesraan nih Adam kayak gak pernah aja Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa